Kenapa ya, kendaraan berbasis BPM masih banyak? Padahal kan, menurut BPS, umur minyak bumi Indonesia tinggal 80 tahun lagi. Kalau dilihat-lihat, motor di kampus banyak juga ya. Padahal kan, orang-orang di kampus itu pada intellect. Ini baru di kampus loh. Belum se-Indonesia. Kalau kata korlantas Polri sih, ada sekitar 150 juta motor di Indonesia. Belum lagi kendaraan lainnya. Coba pikirin, emisi kendaraan BPM kan berbahaya nih. Bisa bikin polusi parah. Asapnya kayak lo bakar sampai setiap hari. Bikin sesak nafas. Pusing gak loh? Kira-kira gimana ya cara ngurangin penggunaan BPM ini? Ada kok caranya? Kita bisa pake kendaraan umum atau pake motor listrik? Kayaknya yang gue pake ini. Kalau lo pake motor listrik, gak perlu lagi tuh lo ngantri di pembensin. Biaya pajak murah dan pastinya bisa mengurangi emisi karbon. Ayo tunggu apa lagi? Mari migrasi ke energi baru terbarukan. Ada kok. Ada kok. Ada kok. kiş